It's Fun Time Hai kids, ketemu lagi dengan Kak Sabet, Claren, dan... Oke, kali ini kakak mau ajak kalian bermain. Permainannya adalah Cortex. Cortex ini adalah permainan mengasah otak. Ni Neo, Claren. Di dalam permainan ini ada 8 jenis kartu yang harus kalian jalani. Kartu yang pertama namanya Kartu Memory. Di dalam kartu ini ada 5 gambar yang harus kalian amati. Setelah 3 detik, kalian bisa menutup kartu ini dan kalian harus menebak apa gambar-gambar yang ada di dalam kartu itu. Jenis kartu yang kedua namanya Labirin. Di dalam labirin ini kalian harus mencari jalan keluar yang ada panahnya. Kartu yang ketiga bernama Kartu Warna. Untuk kartu warna ini, kalian harus mencari kata mana yang ditulis sesuai dengan warnanya. Kartu yang keempat adalah Kartu Koordinasi. Di balik kartu ini terdapat warna untuk setiap tangan dan nomor untuk setiap jari. Ketika dibalik, kartu akan menunjukkan jari dan tangan mana yang harus diletakkan di area yang ditunjukkan di gambar. Contoh, kamu harus meletakkan jari tengah tangan kananmu di dahimu dan menutup kartu dengan tangan kirimu ketika kamu mendapatkan gambar seperti ini. Oke, kartu yang kelima namanya Kartu Duplikat. Kalian harus mencari gambar terbanyak yang keluar dua kali. Misalnya nih, gambar ini badaknya yang keluar dua kali, badak. Oke, kartu yang keenam namanya adalah Kartu Frekuensi. Kalian harus mencari sisi dadu yang mana yang muncul di kartu ini, yang paling banyak. Sedangkan yang berikutnya adalah Kartu Ketujuh. Kartu Ketujuh adalah namanya Kartu Alasan. Kalian mencari bentuk manakah yang cocok dengan diagram utama. Dan kartu yang terakhir adalah Kartu Tantangan Merabak. Kalian akan dikasih kartu yang ada teksturnya dan kalian harus merabak. Kemudian kalian harus menemukan itu gambar apa. Wah, itu adalah delapan kartu yang harus kalian mainkan. Bagaimana cara menangkannya? Ketika kalian mendapatkan dua kartu dengan kategori yang sama, Kalian bisa menukarkan dengan satu bagian otak. Dan pemenangnya adalah yang bisa mendapatkan empat bagian otak secara utuh. Dan kids, sebentar lagi kakak mau ngajak Claren dan Neo bermain. Kalian tungguin sampai kita selesai karena di akhir nanti kakak punya sesuatu buat kalian. Oke, siap Claren, siap Neo, kita bermain. Oke Claren, Neo, siap ya. Mulai dari kartu pertama ya. Ayo, cari. Oke, Neo yang menang. Lanjut, kartu berikutnya. Claren, green. Yeay, Claren. Siap, siap. Posisinya harus di situ. Yeay, Neo pemenangnya. Lanjut ya. Oke, satu, empat. Nah, karena Neo sudah dapat ini, mau ditukar, ditukarin otak satu ya. Lanjut, kartu berikutnya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Cepat, tepuk, tepuk, cepat, cepat, tepuk. Ini lagi yang dapat. Lagi, lanjut. Satu, dua, tiga. Cepat, tepuk, tepuk. Grup, popi, papang, panu, sama pesawat. Oke. Lanjut ya, berikutnya. Cari duplikat. Claren. Apa, Claren? Ini, ini sama ini. Oke. Duplikat lagi. Claren. Ini, apa? Bebek. Angsa. Oke, Claren berarti dapat satu otak. Lanjut. Dari. Oke. Belum dapat ya. Oke. Claren, pink. Yeay, Claren dapat dua otak. Dari. Oke, ayo Neo, lanjut. Duplikasi lagi. Ayo, semangat. Mana? Tiga. Dua. Satu. Berarti gagal. Labirin. Oke. Belum dapat ya, Neo. Frekuensi. Sobat. Sobat ya. Oke. Belum dapat, Neo. A few minutes later. Yeay. Akhirnya, kita sudah sampai akhir pemainan. Sekarang, waktunya kita membitul. Pemolehan bagian otak dari Neo dan Claren. Neo dulu ya. Neo, satu. Dua. Tiga. Neo dapat tiga. Sekarang, Claren. Terus, satu. Dua. Tiga. Empat. Wah. Pemakanannya ada. Claren. Yeay. Sekarang, kita juga bisa ikut ke permainan seperti ini. Sebelah ini, kakak akan berpulir di layar kalian. Bagian-bagian kamu seperti yang kakak sebelumnya. Kalian bisa ikut permain. Dan kalian bisa jawab jawaban kalian di iKid. Ya, S-Kid Indonesia. Oke, kids. Kita bertiga. Amin dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton